Oke, langsung aja sekarang kita akan... Ini bukan challenge sebenernya. Bukan challenge ini. Ini lebih ke beberapa pertanyaan tentang wanita-wanita ini. Misalkan aku adalah orang yang pendendam. Silahkan, kalau anda merasa anda pendendam, silahkan angkat yang hijau. Kalau anda merasa tidak punya rasa dendam, tidak. Yang pertama, ini berbeda ya. Aku adalah orang yang pendendam. Kok sama-sama sih? Bagus, bagus soalnya bagus. Tapi bagus, satu, dua, tiga. Aduh, ragu-ragu gue. Ini dibutuhkan kejujuran ya. Ya, kejujuran. Enzi, ingat loh kalian lagi pada hamil. Jangan sampai anaknya nanti. Oh ini hamil. Lu bukan yang hamil bener. Oh yang lu cerita. Vincent, Vincent. Eh, Vincent. Vincent. Vincent, Vincent. Eh, kita iklan dulu deh, gak bisa deh. Anak gue, kalian kok yang ini. Anak gue, Kain. Tidak. Tidak. Tidak sama sekali? Ada orang yang pernah menzolimili atau menjahati lo, lo dendam gak? Sebenarnya bukan, kalau dendam kan kita udah rasa ingin membalas gitu. Iya, iya. Aku merasa dendam tuh seperti itu. Nah, kalau aku lebih kayak yaudah, maksudnya cukup tahu. Tapi aku udah gak mau berusaha lagi. Karena itu gak dendam. Itu gak dendam ya? Lebih ke sakit apa ya? Itu lebih ke gendam, gendam. Gendam. Itu berarti gak lain-lain. Gendam yang merim dong. Itu gendam. Tia? Enggak sih. Enggak. Enggak. Ya, lebih kayak gitu juga sih. Kayak yaudah bodo amat, bye. Kalau bukan soalnya pengen balas gue suatu saat. Tia, pembalasan. Kulian saja. Awas. Apa yang telah kau berbuat kepada aku. Hei. Lo dendam apa Spongebob sih? Eh, kalau nyumpain dendam gak sih? Iya dong. Oh iya? Iya. Berarti iya loh. Iya berarti. Enggak, gue jarang banget dendam. Maksudnya marah sama orang. Tapi sekalinya kayak tersakit atau terjolimi. Gue gak akan berendam. Lo sumpahinnya gimana? Misalnya lo dijahatin sama orang terus. Sumpah lo jahat sama gue. Iya, enggak. Oh bukan sumpah gitu ya? Gue karena anak-anak akan VO gitu. Lihat aja loh. Lo akan pipis lewat pori-pori gitu. Oh. Penendam. Itu penendam. Itu penendam. Dendam. Itu penendam. Serem banget ya. Serem banget. Aku pernah lo? Enggak, enggak. Apanya masuk. Badannya bawa pasir. Iya atau tidak? Iya. Aku adalah bayi gurita. Enggak, bukan. Kaki gue banyak. Iya atau tidak? Aku adalah orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Satu, dua, tiga. Iya gak ya? Ayo angkat, angkat. Angkat yang jelas. Ayo angkat, angkat. Ah, jangan malam-malam dong. Buhan, Niel. Vincent gak dites juga. Destak. Eh, destak. Kok pembalik ya? Katanya dulu ngefans. Iya dulu sekarang. Beda, ini aja gak tau. Sampe ngidam loh. Kalau nanya gue. Bitor bisa menjaga rahasia. Gue orang yang sangat bisa menjaga rahasia. Hei, bohong loh. Tidak mungkin. Jidupan aku bukan ember tapi kolam renang. Gak, 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 gak. Samudah. Oh ya oke. Enzi. Iya kadang-kadang aku rahasia diri aku sendiri kayak, eh lu mau tau aib gue gak gitu. Iya kita sudah tau semua aibnya Enzi. Enzi orang yang tidak bisa menjaga rahasia ya. Apa itu? Aku adalah orang yang bisa menjaga rahasia. Tidak bisa menjaga rahasia. Ya betul. Ya tapi gak juga sih sebenarnya. Tapi paling aku tuh punya hato sahabat. Kalau misalkan kayak misalkan Kak Fisien cerita nih. Eh nanti aku cerita juga. Kak Hesti tau gak sih? Tapi kalau kisah. Iya itu yang bisa menjaga rahasia. Iya berarti aku ember. Hesti. Enggak, gue yakinlah rahasia lu terjamin sama gue. Eh asisten lu aja ember banget. Itu asisten gue. Iya lu ketularan pasti lu sering terus. Iya tapi. Tapi gara-gara dia gue mulai ketularan. Cuma gak sih gue termasuknya yang bisa. Ini lu pecat deh tuh asisten lu. Gantian lu. Dia kok pengaruh buruk. Eh emang kalian sih gak asisten? Ada si Novi. Itu bos gue. Kayaknya udah lebih merita-merita hasi deh. Kalau dia. Kayaknya sih agak gak bisa deh. Ini bakal berarti gak bisa sepenuhnya gitu ya. Gak apa-apa gak masalah. Gak banyak ngomong gitu. Iya ember tuh bukan berarti jahat. Cuman kalau misalnya dibilang. Eh pokoknya lu jangan bilang siapa-siapa ya. Biasanya udah. Iya gue juga gitu loh. Gak gak lah apa juga lu ceritain semua. Gue pernah cerita aib loh. Hah? Pernah gue cerita. Lu cerita. Oh iya 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 cerita. Ya cerita nama ibunya dia semua kan. Itu gak bukan aib. Ini bukan nama ibunya. Iya enggak. Oke next ya. Ini adalah pertanyaan netplay. Oke. Iya atau tidak aku adalah orang yang narsis. Narsis. Oh enggak. Narsis tuh mengagumi diri sendiri ya. Iya. Oh iya aku sih narsis. Enzi tidak? Enggak. Menurut aku aku enggak. Karena aku kadang-kadang aja suka gak pede. Kalau insensori ke muka aku sendiri gitu. Aku orang yang tidak nyaman. Tia emang orang-orang cantik itu yang biasanya gak narsis. Biasanya. Baik diganti jauh. Baik diganti. Diganti. Iya iya. Jauh. Aku mukanya. Tia tidak. Enggak. Tidak narsis. Enggak. Tidak merasa dirinya cantik. Kalau kadang-kadang iya sih. Iya tapi suka. Ih gue ngerasa banget lu kalau gue cantik lu kalau gue. Kok lu cantik sih? Ganteng. Lu kan laki. Kadang-kadang kalau lagi bagus gitu. Tapi gak narsis. Tapi foto sendiri suka. Ih cakep banget sih gue gitu gak pernah. Enggak. Gue gitu loh. Lu sama sama gue. Gue lah liat-liat diri sendiri. Gue sekarang udah mulai sayang sama diri gue sendiri. Oh iya iya. Tapi ini penting harus nyanyi diri sendiri. Iya gue sayang banget sama diri gue sendiri. Sakit loh ti. Iya kayaknya. Kamu bedaista gitu tuh. Next. Tinta silahkan. Oh. Iya atau tidak? Apa? Aku adalah yang suka iri dengan kebahagiaan orang lain. Oh. Oh. Yalah. Iya jadi motivasi buat diri sendiri. Maksudnya. Kok dia bisa gitunya. Tapi itu inspirasi. Bukan iri. Enggak itu iri. Beda iri sama inspirasi. Kadang-kadang ada orang yang berawal dari iri dulu. Kan kita merasa kayak kok dia lebih cantik ya. Itu kan tanda-tanda orang iri. Tapi akhirnya jadi motivasi. Kalau gue lebih ke dengki sih. Padahal udah gue ngelusin loh kata-katanya. Enggak pernah iri. Misalnya orang kayaknya lebih sukses daripada kamu gitu. Atau kayaknya. Maksudnya temen yang satu. Itu kan penampakan dari luar aja. Dalamnya kan belum tentu kayak gimana. Aku selalu yakin banget sih. Di balik segala macam kesuksesan. Pasti ada kesulitan dia juga. Jadi kamu mendoakan supaya dia sulit gitu. Enggak. Oh enggak. Ke manusia pasti kayak gitu. Harus bersyukur sama diri sendiri. Kalau kata Morise itu apa? We hated when our friends become successful ya. The more you ignore me the closer I get. Beda lagu. Beda lagu. Ya itu yang tadi gue kan udah jawab. Oke jawab. Enggak ya. Enggak aku enggak. Satu pertanyaan terakhir. Jadi jelek banget ya. Aku adalah orang yang suka menghabiskan uang. Untuk hal yang tidak penting. Oh ini gue ya ini. Ini gue banget ya Allah. Enggak terakhir belanja apa? Belanja karpet. Itu penting lah. Itu penting dong. Itu penting lah. Enggak kan udah punya lima. Karpet. Makasih ya udah ngebantu. Ketidakpentingan itu. Kesti apa? Gue beli karet-karet olahraga tau enggak? Karet olahraga? Ya yang ini buat yang wewew gitu-gitu. Yang buat gitu. Gimana gimana? Wewew. Buat karet olahraga itu. Jadi gue liat dari online-online gitu. Pas dateng karetnya kecil banget. Terus gue beli lagi. Gue beli lagi sampe akhirnya gue menemukan karet yang tepat. Kayaknya gue gak penting deh yang gue beli. Akhirnya pembicara itu juga kurang penting sih. Kalau tiang? Lumayan sih. Lumayan apa? Terakhir ingat enggak? Kalau aku tuh suka beli kayak gadget-gadget cuman gak ngerti cara pakenya gitu. Iya bener. Tapi pengen banget. Contohnya kak apa? Kemarin baru beli yang buat stabilizer buat handphone gitu atau enggak. Tapi itu penting banget kayaknya pengen memiliki gitu. Keren. Gak penting kan? Gue kemarin beli kapal pesiar juga gue bilang ya gak penting gitu. Kak Fizan terakhir beli apa? Beli. Ada yang gak penting yang kita ke Hongkong. Mameran dia pasti. Yang chargeran handphone bisa chargeran begini. Iya kan ini sama Tadik juga beli tuh. Tadik sini Dik. Ngomong-ngomong. Sama Mbak Ila ya kita ramai-ramai beli. Sampai rumah gak dipakai sama sekali gak penting. Eh alap pemanas makanan yang waktu itu lu ditip kebuka. Nah itu juga gak dipakai juga ilang. Semuanya asalnya dari gue yang gak penting. Gue terakhir beli. Gue beli tuh mobil terus mobil. Maksudnya gue sorry ya maksudnya. Gak apa yang beli lagi yang udah ada. Iya iya benar-benar desa gitu. Banyak mobilnya deh berapa? Aduh banyak banget. Gak apa kan Kak Desa mau beli rumah lagi untuk pangkiran mobilnya dia. Sayangnya pajaknya gak dibayar. Bayar-bayar. Dia taat pajak nih orang. Orang yang taat bayar pajak itu. Orang wijak taat bayar pajak. Sayangnya kurang bijak ya. Oke baiklah setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan orang pajak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.